Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview tiga buah shower WC. Yang pertama itu shower WC Dardy Rohe. Ini dia desainnya khusus ya, dan harganya ini yang premium, harganya Rp. 900.000 atau Rp. 5.000. Ini harganya plus selangnya ya, jadi selangnya sudah dapat. Jadi permukaannya ini special design, jadi gampang sekali untuk dibersihkan. Di sini ada grip gripnya, jadi kita pegangnya itu lebih gampang ya, anti-slip. Oke, dan triggernya ini kita bisa mengatur triggernya itu, berapa kencang air yang kita inginkan ya. Jadi kita tekan semakin lama, airnya akan keluar semakin banyak ya, semakin kencang. Ini dia yang pertama, Rohe, shower WC, yang premiumnya ya, ini Rp. 9.85 harganya, including selangnya. Dan ini made in Germany, bisa dipakai 5-10 tahun ya. Kalau yang kedua ini, shower WC-nya Rohe juga, cuma ini yang lebih murahnya, harganya ini sekitar Rp. 300.000 ya. Ini bagian depannya, itu dia, bagian depannya dia, ini warna abu-abu. Warna abu-abu, di sini dia di special design, dia untuk sangat mudah dibersihkannya. Dia ada 25 titik, 25 titik. Dan di sini, untuk pengaturan airnya itu, kita bisa atur dia berapa banyak speed-nya yang keluar ya. Kalau sedang, dia keluarnya dikit, kalau full, dia keluarnya banyak. Kalau dibandingkan dengan shower-shower yang murah, Anda tekan setengah aja, dia ada optimal keluarnya ya. Jadi kita nggak bisa mengontrol air yang keluar di shower ini. Terus yang ketiga itu, ini ada yang Cochlear ya, Cochlear. Cochlear. Cochlear ini harganya Rp. 400.000 atau Rp. 5.000 ya. Jadi dia lebih mahal daripada yang ini. Ini versi agak murahnya dari Rohe, kalau ini Cochlear ya, Rp. 485 harganya. Jadi berpaduan warnanya, putih dan hitam ya. Putih dan hitam. Ntar kita akan lihat, seberapa kencang airnya yang keluar. Kalau memilih shower WC itu, jangan menyakiti kita ya. Kita mau pakai soft. Jadi dia keluarnya itu soft banget, jentel banget ya. Dibandingkan shower-shower yang lain. Jadi kenapa kita harus beli ini? Karena shower ini tidak menyakiti kita. Pada saat kita bersihkan bagian intim kita, shower ini kencang, tapi tidak menyakiti. Karena airnya yang keluar itu soft banget. Karena desain dari kepalanya ini. Terus yang kedua itu, dia bersihkan tangan lama. Bisa dipakai 5-10 tahun. Terus yang ketiga itu, air yang keluar itu bisa di adjust. Kita akan coba. Oke, sekarang kita akan pasang. Ini kokuler punya shower WC. Kita akan di sini. Kita putih. Kita rincangin sedikit ya. Oke, selain itu kita buka di sini. Airnya. Nah, ini saya ingin kita lihat ya. Kalau kokuler ini, Kita gitu pencet, langsung dia full nih. Langsung dia maksimal dia. Jadi dia ini shower WC-nya. Dia ini on-off. Kalau dibandingkan dengan grohe, grohe itu dia ada regulatornya ya. Jadi kita bisa ngatur berapa banyak air yang keluar. Kalau ini enggak nih. Kita tekan, langsung dia. Langsung dia maksimal. Dan bagusnya dari kokuler ini, shower WC kokuler ini, dia air yang keluar itu besar-besar ya. Jadi dia tidak menyakiti kita. Jadi kalau tipsnya membeli shower WC itu, harus perhatikan air yang keluar itu, kalau dia lubang di sininya agak gede. Ya. Jadi dia tidak menyakiti kita. Kalau yang murah-murah itu kadang-kadang lubangnya kecil banget ya. Jadi, tenjem banget ya. Jadi kita kalau cebok itu sakitnya bukan main tuh. Bisa lecet. Oke. Ini kalau Anda mau pakaian tahan lama, 10-10 tahun. Anda beli ini yang buatan Jerman ya. Oke. Ini juga bagus ya. Keren. Desainnya minimalis, cakep, enak dipakai. dan yang paling penting tahan lama. Sekali berprestasi untuk jangka panjang ya. Jadi kalau Anda mau jangka panjang, silakan Anda beli yang made in Germany. Oke. Oke. Jadi sekarang shower ini sudah dipasang ya. Kita sudah dipasang. Dengan ini, kepalanya setengah in ya. ini yang diputar-putar aja. Sekarang kita akan lihat, airnya yang keluar di shower ini ya. Ini kita tekan setengah ya. Tekan setengah, dia tekan setengah dikit ya. Tekan. Nah, ini dia. Jadi kita gitu kita pencet ya ini. Kita bisa mengaturnya dia. Itu kelebihan dari shower ini. Kalau yang lainnya itu, dia kata diatur. Dia nggak ada regulatornya dia. Jadi ini bisa kita pencet lah aja. Pencet dikit. Banyak. Full. Nah, jadi itu bisa mengatur dia. Speednya, dia atur speednya ya. Dan yang paling penting itu, air yang keluar ini, dia tidak menyakiti kita ya. Dia tidak menyakiti kita. Di bagian yang intim kita, yang sangat sensitif. dia tidak menyakiti. Karena dia bisa diatur ini. Dan ini urusnya ini gampang sekali dipersihkan ya permukaannya. Dan tahun lama juga ya. Jadi pakai sampai 5 tahun. Oke, sekarang kita akan tes ini shower dropper yang kedua. Setelah ini sangat mudah ya. Tidak pasangnya ya. Yang masukin ke sini. Yang setengah in. Kita putar aja dia. Kita putar. Ini kalau udah kenceng. Kita buka airnya. Ini kita lihat ya. Dia kecil-kecil bisa atur dia ya. Kita mau airnya keluarnya seberapa besar ya. Tuh. 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 Spraynya itu gede-gede ya, jadi ini tidak punya kiti kita. Spraynya itu gede-gede, jadi ini tidak punya kiti ya. Airnya yang keluar itu gede. Jadi ini tidak punya kiti, kita punya bagian-bagian yang intim ya. Karena ini sangat sensitif bagi kita. Kita tekan setengah aja, jadi setengah bisa setengah. Ini maksimal nih. Bagus banget nih, ini karena airnya yang keluar ini gede, jadi tidak sakit. Dibandingkan dengan spray-spray langi yang murah itu, airnya yang keluar itu terlalu tipis, terlalu tajam, jadi sakit sekali. Sampai kita kalau kita membersihkan ya. Ini dia, ternyata ini dia, di sini dia punya ini, di sini dia punya ilmunya di sini ya. Jadi dia, ini bisa diatur, bisa diatur speed-nya. Bisa diatur speed-nya ya. Yang kedua air yang keluar juga itu dia gede-gede ya, dia gede-gede. Jadi dia tidak menyakiti, menyakiti kita. Oke guys, semuanya video dari kami, Rona Tech, mengenai tiga macam shower WC premium. Semoga informasi bermanfaat dan berguna pada semuanya. Jika anda menyukai video ini, please like and comment jika anda ingin tanya seputar ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya. Sehingga tetap guys. Sampai jumpa ya. Terima kasih mi rata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax